Jelang pencoblosan pada 27 Juni mendatang, Polres Kerinci mencium adanya gerakan yang hendak menggagalkan pilkada serentak di Kabupaten Kerinci. Menanggapi adanya isu gerakan teror yang dilakukan sekelompok orang pada saat pencoblosan 27 Juni mendatang, saat ini Polres Kerinci telah meningkatkan pengamanan di sejumlah lokasi, baik di TPS maupun lokasi vital lainnya. Peningkatan pengamanan dilakukan selama tahapan pencoblosan hingga penghitungan suara guna menjaga suasana tetap aman dan kondusif. Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto mengatakan, dugaan teror penggagalan pilkada serentak ini dilakukan oleh oknum teroris. Kelompok ini diduga ingin menggagalkan pelaksanaan pilkada kerinci dengan membuat aksi teror di lokasi pemungutan suara. AKBP Dwi Mulyanto menambahkan, sasaran aksi teror bukan untuk masyarakat umum, melainkan aparat kepolisian. Islam garis keras, teroris-teroris yang melaksanakan jahat ini, karena sistem pemungutan suara di TPS itu menurut dia tidak sesuai dengan syariat Islam. Disitulah nanti sasaran-sasaran dari mereka, dan sasarannya polisi, bukan petugas, bukan orang umum, sasarannya adalah polisi. Yang dibilang menurut dia kan tahu good, informasi dari pembinaan kami sudah ada, makanya itu juga nanti akan kami sampaikan kepada orang-orang. Terima kasih.